Intro Anda masih bersama kami di Nuansa Pagi Kini kami sajikan laporan penutup khas Nuansa Pagi Ina akan menyampaikannya untuk Anda Terima kasih Joe Pemirsa Masjid Jami Assoimah di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat memiliki cara unik dalam mengadakan acara buka puasa bersama Selain disertai dengan sholat tarawih dan ceramah agama juga ditambah dengan penyeluhan tentang bahaya narkoba kepada kaum muda Beginilah situasi Masjid Jami Assoimah di kawasan Kebonsiri dalam Jakarta Pusat menjelang Beduk Marib selama bulan suci Ramadan Buka puasa bersama yang dilakukan selama bulan Ramadan ini tidak hanya bagi warga setempat namun juga bagi semua umat muslim yang sengaja datang untuk berbuka puasa di masjid ini Peraneka rangga menum tersedia mulai dari minuman jajanan ringan sampai awal berbuka hingga nasi Keunikannya masjid ini tidak pernah mengalokasikan dana khusus untuk menyiapkan menu berbuka puasa Selain santapan berbuka yang disediakan masjid ini warga setempat juga menggelar jualan menu buka puasa di kawasan halaman masjid Setiap tahun memang saya jualan di sini tapi setahun sekali kan Setiap tahun aja gitu dia sama saya Jualan ini koktil serta tape, pisang pacar Cina sama biji salam Di samping ibadah rutin saat berbuka seperti taraweh, cerama agama juga penyuluhan terhadap bahaya narkoba yang dilakukan secara intensif oleh majelis taklim yang sebagian besar pengurusnya adalah anak muda ini Penyuluhan seputar narkoba oleh salah satu pengurus masjid taklim Alex dirasakan penting karena tidak jauh dari kawasan masjid ini kerap kali menjadi tempat transaksi narkoba juga berjudian Yang kami mendapatkan masih dari pada kelurahan Kebun Siri 3 tahun terakhir Maja Kebun Siri meninggal karena narkoba itu 31 orang 3 tahun terakhir rata-rata kebiasaan umur yang biasalah 20, sekitar 30 ke bawah yang dilakukan ini dikatakan Alex merupakan usaha pengurus majelis taklim dalam menarik minat pemuda untuk kembali ke jalan yang benar dengan cara mengajak mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan keagamaan di Masjid Jami Asomiyah ini Faisy Alwi dan Tony Cahyono melaporkan Laporan tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini saya Yohana Stefanus dan saya Yohana Sujono berserta tim redaksi Nuonsa Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selamat beraktifitas dan selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati